Oke, saya Ohainun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction Skibi di toilet nih guys Ya, finally memang dafuk Update lagi episode 46 coy So, ya, tanpa lama-lama langsung aja kita lihat But, jangan lupa buat di-like dulu Dan buat kalian subscribe, langsung aja di-subscribe guys ya Jadi, let's go Oke, sekarang aku udah ada di videonya guys Skibi di toilet 46 Di awal-awal ada speaker man guys Kayaknya ya, speaker man lagi battle sama kayak roket toilet gitu Oke, kita lihat guys Ada big camera man dari belakang Sangar Ada si speaker man lewat Kenapa dia guys Wuuuh, ini guys Titan TV man muncul Hah, ledakan Apa ini, Skibi di baru Serem banget guys Wuuuh Gila Aliansi baru Skibi di guys Wuuuh Terkena Kelaunya dan Tadi dia ngomong guys Wuuuh, lagi anjay Gila, baru rilis langsung kalah dia guys Damn Skibi di baru loh Langsung keo guys ya Oke Tadi itu ada ngomong ya Untuk si Titan TV man ya Karena Tadi pagi barusan Saya udah coba nge-reverse guys ya Ternyata Kalau misalkan Para TV man ini tuh ngomong Itu harus di-reverse Biar kita tau Apa yang Dibilang sama dia Jadi ntar kita reverse Bareng-bareng guys ya Oke Aku pengen coba lihat Beberapa detail nih guys ya Berarti Si Titan TV man nyelamatin Para kameramen yang lagi Ada di dalam mulut Terus Dia gunain Kelaunya tadi guys ya Mana Dia gunain kelaunya nih Gila coy Langsung ditancep gitu guys ya Oke Dia di bagian telinganya Kayak ada Pengganjel gitu guys Mungkin biar Speaker dari si Titan TV man ini tuh Gak mempan guys ya Tapi Tetep bisa coy Ada kelaunya guys ya Untuk ngalahin gitu coy Oke Nih guys Untuk bentuk dari depannya Nih kayak gini Di bagian matanya kayak ditutup Di bagian telinganya ditutup guys Sumpah itu Kayaknya ini Skibidi jenis baru ini tuh Emang ditujukan untuk Melawan Titan TV man guys ya Karena Bagian mata dan telinganya tuh Langsung ditutupin gitu Biar si Titan TV man Gak bisa nyerang Dengan kekuatannya guys Tapi Ya dia punya klaw gitu loh ya Senjata rahasianya guys Jadi tetep bisa dikalahin ya Nih Sumpah ini Skibidi jenis agak serem sih guys Aku denger suaranya tadi aja tuh kayak Agak bergetar sedikit ya Oke guys Nih Titan speaker man kayak mancing keluar gitu Kayaknya guys ya Tuh Oke Mari kita coba tonton sekali lagi lah Biar lebih jelas ya Aha Speaker man lagi nahan Dilempar Gila Marah dia guys Tuh Dipancing Mengarah ke situ Dateng Titan TV man Terus Muncul Yang rencananya Jadi counter guys ya Wah Gila Eh apa itu Kayak ada yang muncul dari bagian depannya guys Nih kalian liat ya Oh Disedot Ini kameramennya baru disedot Bukan dari tadi ya Tuh ada kamera guys Di bagian Ini yang tadi kalian perhatikan nih guys ya Di bagian sini nih Ini sini Saya tadi nunjuknya pake tangan sih Kalian kan gak liat tangan saya nunjuk kemana tuh ya Nih Pake kursor disini guys Nih Di tengah-tengahnya itulah ya Kalian perhatikan guys Ada kayak kamera muncul gitu loh Nah itu Apaan tuh Oke Terus dia pengen nyerang Gak kena It's outside Dia ngomong apa guys Kayak baser asia gitu ya Uh Dan Kameramen yang udah dimakan Bisa keluar Nice Thumb gesture lagi guys ya Oke 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 Sebelum kita masuk ke Teori-teori kalian Di episode sebelumnya Kita coba reverse dulu nih Titan TV man tadi tuh Ngomong apa gitu guys ya Yo Jadi videonya udah aku reverse Jadi mari langsung aja Kita lihat bareng-bareng Apa yang sebenernya Dikatakan oleh Titan TV man guys ya Let's go Oke Mundur dulu Ada ungu Dia bilang Disgusting Katanya guys Menjijikan Damn Savage banget ya Kata-katanya guys ya Oke Untuk Bagian reverse Mungkin itu aja guys Sisanya ya Ya kayak gitulah guys Karena intinya kita Cuman lihat Apa yang dikatakan Sama Titan TV man guys ya So sekarang kita lanjut Ke teori-teori kalian nih guys ya Oke Sekarang aku udah ada Di area kolon komentarnya nih guys ya Langsung aja Kita ke top comment guys Dari Sucipto channel Teori Mungkin Titan Speaker Man Di upgrade Sama Scientist Ski BD Dan mungkin lebih kuat Dari TV man Kalau terjadi Mungkin episode-episode selanjutnya Titan Camera Man Akan membantu Titan TV man Dan mencabut Parasit Ski BD nya Itu cuman teori Nah Ngomong-ngomong Kalau misalkan Dicabut speaker nya Terus Parasit nya muncul Kayak yang kita bongkar Tadi pagi Itu sih Harusnya guys Kalau misalkan Ada Titan Camera Man Bisa guys ya Jadi kayak Ditahan gitu Titan Speaker Man ya Kalau itu ya Si G-Man gak datang Itu guys Jadi Battlenya 2 lawan 1 Itu Kemungkinan bisa selamat guys ya Tapi ya Bisa aja nanti Battlenya 2 lawan 2 Gitu guys ya Lanjut Ke teori Doka Fix Is Cool 15 Kemungkinan Speaker Man Titan Akan kembali ke base Parasit Ski BD Toilet Untuk diperbaiki Atau di upgrade Supaya lebih kuat lagi Dan mungkin Pada saat Episode-episode Yang akan mendatang Titan Speaker Man Mungkin Akan kembali Lagi dalam wujud Yang sudah di upgrade Dan pada saat itu Sudah terjadi Para pasukan Kameraman Speaker Man TV Man Sudah sangatlah Waspada Boleh-boleh komennya ya Oke Kita lanjut Komen dari Naisila Teori Titan Speaker Man Akan kembali ke base KBD Untuk diperbaiki Dan diperkuat Kemungkinan Speakernya akan diperkuat Sehingga Gelobang suaranya Bisa membuat Kaca TV Man Retak Wow Iya sih Kan TV terbuat dari kaca Harusnya bisa dihancurin Dengan Ya dengan suara yang kencang Itulah guys ya Boleh nih teorinya nih Thank you Thank you Yang udah komen ya Oke kita lanjut lagi Everybody Btw ini Kalau teori kalian Nggak kebaca di video ini Mohon maaf guys ya Karena Sebenernya sih Udah love-love gini Udah saya baca nih guys ya Tapi ya mari kita Re-read Gitu lah ya Lanjut dari Halloween Mail Kemungkinan besar Di beberapa episode nanti Titan TV Man Akan menggunakan Senjata kameramen Scientist Oh Jadi kayak Senjatanya Baru gitu Tambahan gitu Bisa jadi guys ya Tapi untuk Episode yang terbaru-barusan Itu nggak ada guys Dia tetap Makai kelaunya dia guys ya Kita lanjut lagi guys Disini kemungkinan Speaker Man akan membawa G-Man Dan TV Man Membawa Titan Kameramen Dan kemungkinan Speaker Man akan di-upgrade Sama Profesor Skibidi Dan G-Man di-upgrade Ada Shield Pelindung Wow Untuk G-Man ini tuh Di-upgrade mulu sih guys ya Jadi Ini dia lama Nggak muncul nih Kemungkinan dia bakalan bikin Pelindung mata Sama telinga gitu guys Karena Pelindung mata udah ada ya Kacamata gitu Mungkin kacamatanya Bakalan lebih kuat lagi Terus Untuk pelindung telinga juga Bakalan ada penyumpelnya Kayaknya guys ya Karena dia udah Experiment tuh tadi tuh Pakai Skibidi Tipe baru guys ya Well ini Thank you ya Yang udah komen ini Untuk si Bang Kikok Kita lanjut guys ya Komentar Dari Siapa nih Nah ini teori nih guys 8 jam yang lalu ya Mungkin si Titan Speaker Man Bakalan di-upgrade Abang tau kan Kalau Titan Speaker Man Belum di-upgrade Ah iya Dia dari awal Kayak gitu munut tuh guys Tapi Titan TV Man Udah di-upgrade Yang udah di-upgrade Pasti menang lah Sama yang belum di-upgrade Pasti ada senjata baru Kayak laser Dan bomb Yang bisa diluncurkan Di bagian punggungnya Si Titan Speaker Man Atau bagian depan Atau bagian tangan Kayak si Rocket Toilet Sama G-Man Toilet deh Terus Titan Projector Man Kayaknya bisa jadi Easter Egg Di episode 50 Sampai 54 Jauh juga guys ya Tapi it's okay Thank you Udah komen ya Kita lanjut guys Oh ada komen dari Nasiel Ray Thank you ya Sudah doakan saya Untuk sehat BTW banyak banget Yang doain Untuk diberi kesehatan Jadi thank you banget lah ya Buat kalian yang doain Saya selalu sehat Ya sehat itu penting sih guys Jadi terima kasih ya Oke untuk penutup Aku ada sedikit teori nih guys Ya Kalau untuk teoriku Jadi untuk si Speaker Man Itu kenapa bisa sembuh Dengan Titan TV Man Seorang diri Jadi caranya Dia gunain cloudnya Untuk ngambil ini nih Speakernya tuh kan Udah kebuka Udah keliat parasitnya tuh Ntar parasitnya itu Bakalan di Ving Dicahyain gitu guys Dan parasitnya lepas Terus Speaker Man Join sama kita Di episode 50 Itu teori saya guys Gak tau ya Bakalan terjadi atau gak Jadi Kalau misalkan Suatu saat nih Itu terjadi Kalian balik lagi Ke video ini Spam Bang Teori abang bener That's it guys Tapi itu masih lama sih Episode 50 guys ya Jadi ya Thank you buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa di video ini Bye bye Stay peace bro Dadah Dadah Sampai jumpa.